Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan mempelajari tentang bab selanjutnya yaitu mendalami puisi dimana untuk materi pertama ini akan saya sampaikan subbab A dan B saja yaitu subbab A tentang mengidentifikasi komponen penting dalam puisi dan yang B yaitu mendemonstrasikan sebuah puisi baiklah silahkan kalian simak dari awal hingga akhir jangan sampai ada yang terlewatkan, jika nanti tidak paham langsung saja bertanya melalui grup baiklah untuk yang pertama yaitu subbab pertama tentang mengidentifikasi komponen penting dalam puisi ya perlu saya sampaikan dulu apa sih puisi itu yakni puisi merupakan bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif jadi bahasanya itu menggunakan bahasa konotasi yaitu bukan bahasa yang sebenarnya atau bahasa kias dimana ini identik merupakan bahasa yang bisa dikatakan bahasa yang imajinatif karena jika kita mengungkapkan suatu puisi pasti kita harus tahu maknanya nah disitu ya letak imajinatifnya letak konotasinya disitu selanjutnya selanjutnya apa saja komponen pentingnya yang pertama yaitu kita menentukan suasana atau perasaan jadi dalam sebuah puisi pasti menyimpan sebuah apa menamanya perasaan dari pengarang atau penyair dari puisi itu yang kedua yaitu kita menemukan tema atau ide dasar di dalam sebuah puisi juga mengandung sebuah ide ya ide ide apa namanya dasar dimana itu melingkupi semua yang ada di larik-larik dalam puisi selanjutnya yaitu menemukan makna dalam sebuah puisi juga mengandung makna kenapa menemukan makna ya karena bahasanya menggunakan bahasa konotasi bukan bahasa sebenarnya jadi kita harus mengetahui maknanya bagaimana caranya ya nanti akan kita bahas sebelumnya untuk menentukan tema atau ide dasar itu kita harus menemukan atau menentukan diksi diksi ini pilihan kata nah jadi kalau kita menulis puisi kita harus menentukan diksi atau pilihan kata yang sesuai jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang monoton atau bahasa yang mudah yang sangat sederhana karena bahasanya puisi itu konotasi jadi memakai bahasa simbolis misalkan kalau kita menyatakan apa namanya semangat biasanya menggunakan kata obor nah seperti itu karena obor itu simbolis dari sebuah semangat menggunakan kata-kata diksi yang sesuai jangan apa namanya semuanya kata-kata sama terus tinggal comot saja tidak boleh jadi kita harus memilih bahasa-bahasa yang sesuai meskipun itu bahasanya banyak variatif tapi kita harus memilih sekali lagi memilih diksi yang sesuai dengan tema puisi yang kalian buat selanjutnya ini ada sebuah contoh contoh puisi yang berjudul aku ingin aku ingin karyanya Sapardi Jogodamono ini ada lari pertama yaitu aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu kemudian baik kedua aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada nah mungkin kalau kita tidak bisa mengartikan lari demi lari ya kita tidak paham maksud dari puisi ini apa jadi yang harus kita lakukan ya kita harus mengupas tiga komponen tadi apa yang pertama ya suasana ya kemudian yang kedua adalah tema atau ide dasar yang ketiga itu apa tadi ya makna dalam puisi kita kita kupas satu persatu yang pertama yaitu kita menentukan suasana nah kira-kira suasananya apa ini ya ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya ya berarti perasaannya yang bagaimana yang diungkapkan penyairnya yaitu perasaan yang ya yang disayangi atau merasa terlindungi dan perasaan romantisnya kekasih kepada seseorang itu selanjutnya tema temanya kira-kira tentang apa ya tentang cinta karena banyak ditemukan diksi apa kata-kata atau pilihan kata mencintaimu mencintaimu nah itu makanya itu dijadikan sebuah ide dasar ungkapan ya ungkapan cinta selanjutnya yang ketiga yaitu makna maknanya apa kira-kira dalam lari-lari kuis ini ya maknanya ini yang bisa diambil secara umum yaitu ia tak perlu isyarat atau kata-kata yang terlalu besar namun tindakan yang bisa membuktikan 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 kasih secara khas menyampaikan hasrat sang penyair untuk mencintai kekasihnya dengan lulus nah itu salah satu makna secara keseluruhan jadi sebenarnya ini maknanya bisa kita kupas setiap bait ini satu baitnya tiga lari tiga lari tiga lari jadi ada dua bait tapi saya jadikan satu seperti itu nanti kamu juga bisa mencari tiap baitnya ya selanjutnya selanjutnya ini sebab yang kedua yang B yaitu mendemonstrasikan puisi mendemonstrasikan berarti kita membacakan sebuah puisi langkah apa saja ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya yang pertama yaitu rima rima dan irama bahwasannya kalau kita membaca puisi baik tidaknya puisi itu sampai tidaknya makna puisi itu kepada pembaca yaitu kepada pembaca itu sendiri bagaimana cara menyampaikannya sudah sesuai apa belum iramanya sesuai apa belum misalkan kalau puisinya seperti tadi judulnya aku ingin tadi tapi dengan membacakan rima seperti membacakan deklarasi itu ya tidak sesuai karena iramanya itu iramanya tidak seperti orang yang mendeklarasi atau orang yang berbidato menggebu jadi kita harus menyesuaikan bagaimana caranya ya kita harus itu tadi mengetahui tiga komponen itu tadi dulu suasana tema dan maknanya baru kita tahu nanti kita menyampaikannya itu bagaimana itu nanti kita tahu yang kedua artikulasi atau kejelasan kejelasan ini kaitannya dengan kata-kata yang kita bacakan puisi itu jangan seperti apa namanya orang ngerumpi ya terlalu cepat atau terlalu lambat itu juga tidak boleh jadi artikulasinya kata demi katanya itu harus jelas yang ketiga yaitu ekspresi mimi atau wajah ya ekspresi ini juga sangat penting untuk menyampaikan sebuah puisi kalau puisinya bahagia tapi ekspresi kamu datar atau justru sedih itu yang tidak sesuai jadi kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan ekspresi bahagia itu bagaimana ya kalau kita menyampaikan sesuatu kepada kekasih nah ekspresinya bagaimana apakah dengan ekspresi marah atau ekspresi sedih nah kita harus menyesuaikan ya yang keempat yaitu mengatur pernafasan ini juga perlu ya jadi jangan seperti orang yang kehabisan nafas atau nafasnya itu seperti orang sesak ya jadi setiap kata nafas setiap kata nafas itu juga tidak baik jadi usahakan itu setiap satu lari itu satu nafas penuh jadi tidak boleh mengambil nafas berulang-ulang dalam satu lari jadi itu penyampaiannya nafasnya harus dikontrol distabilkan yang kelima yaitu penampilan sikap apalagi kalau kita ini menyampaikan membacakan puisinya secara langsung ya misalkan ada di sebuah perlombaan atau di depan kelas nah sikap kita penampilan kita juga harus pas jangan sampai gerakan kita gaya penampilan kita tidak sesuai dengan puisi yang kita bacakan selanjutnya yaitu vokal ini juga penting kalau kita membacakan puisi dengan vokal yang rendah ya orang itu tidak akan memperhatikan kita jadi kalau kita membacakan puisi vokal kita juga harus lantang lantang bukan berarti kita menggunakan emosi lantang itu vokal kita jelas dalam satu ruangan dalam satu lingkup itu bisa mendengar puisi kita secara jelas misalkan kalau ada speaker itu kita terbantu oleh speaker itu jadi kita tidak perlu vokal kita tidak perlu terlalu lantang juga tidak apa-apa cuma kalau tidak ada speaker atau alat bantu pengeras lainnya ya suara kita harus vokal secara maksimal tanpa mengurangi ekspresi artikulasi dan irama dalam puisi yang ketujuh yaitu intonasi intonasi itu tinggi rendahnya kapan kita menekan kata dalam puisi kapan kita landai kapan kita nada tinggi itu juga kita harus memperhatikan ini ini ada langkah-langkah dalam mendemonstrasikan puisi dalam membacakan puisi perhatikan langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita membaca dalam hati secara berulang-ulang jadi kita baca kita baca biasa membaca biasa berulang-ulang gunanya untuk apa ya tujuannya supaya kita sambil membaca sambil memahami makna tiap lariknya dalam puisi itu jangan sampai membaca seperti membaca koran ya cepat tapi sudah tidak paham artinya jadi membacanya itu perkata perkata dipahami kalau sudah paham berarti ke kata berikutnya dalam satu larik itu saja satu larik dibaca berulang-ulang ya istilahnya kalau kalian itu meroja diulang-ulang sampai kalau kamu hafal biasanya kalau sudah hafal pasti nanti juga paham maknanya apa kalau sudah hafal larik pertama ganti larik selanjutnya larik selanjutnya sampai akhir seperti itu ya pakai sistem meroja yang kedua yaitu memberikan ciri pada bagian tertentu nah ciri ini tujuannya menandai misalkan sebuah intonasi mana yang harus dipanjangkan mana yang pendek datar mana yang harus direndahkan itu nanti kita beri tanda ya seperti kalau kita baca Al-Quran itu tajwidnya dalam baca puisi juga ada tajwidnya kalau panjang itu berapa harokat kita pakai strip nanti nanti kita akan praktekan untuk cara mendemonstrasikan puisi dalam memberikan ciri pada bagian tertentu selanjutnya yang ketiga yaitu langkah yang tadi kita harus memahami suasana tema serta makna puisi untuk yang ketiga ini bisa kita pahami dalam satu baik jadi satu lari itu masih belum bisa kita pahami karena masih belum jelas kalau dalam satu baik itu biasanya mengandung satu suasana kemudian mengandung satu makna juga untuk tema ini secara keseluruhan misalkan dalam satu puisi itu terdiri dari empat baik itu nanti diambil ide dasar dari puisi itu dari keempat baik untuk suasana dan makna itu bisa diambil dari tiap baik yang keempat setelah kita tahu setelah kita tahu ibarat kalau sebuah tek ini namanya ide pokok tiap paragraf kalau baik itu namanya makna puisi tiap paragraf setelah kita mengetahui kita menghayati memahami lebih detail suasana tema dan makna dalam puisi ini saya berikan sebuah contoh contoh tadi biar saya ambil puisi puisi yang paling singkat dari puisinya Saparti Joko Damono judulnya sama kayak tadi aku ingin baiklah kita akan coba mempraktekan ya tadi memberikan tanda bagian tertentu itu yang bagaimana untuk tanda itu kita yang membuat sendiri kita yang memaknai sendiri misalkan kalau saya kasih tanda garis miring berarti ini berhenti sejenak berhenti sejenak berhenti sejenak lama misalkan kalau garis bawah ini katanya kemudian kita garis bawah kalau garis bawah ini tekanan ditekan misalkan ditekan kita membuat keterangan sendiri seperti ini kalau ini tulisan kemudian diatasnya ada gini berarti ini intonasinya tinggi kalau ini kebawah berarti ini rendah nah kita buat catatan tersendiri baiklah ya selanjutnya kita akan membuat sebuah tanda ya misalkan saya akan memenggal pada kata aku ingin saya penggal satu berarti ketika kita membacakan aku ingin kita harus berhenti sejenak ambil satu nafas atau dalam satu lari ini satu nafas jadi aku ingin ini berhenti tanpa kita bernafas seperti kalau dalam tajuit itu wakob sakatah wakob sakatah itu kan berhenti tanpa kita bernafas nah itu jadi ketika aku ingin berarti kita berhenti menahan nafas tanpa mengambil nafas kemudian kita lepaskan mencintaimu saya akan saya ingin kata mencintaimu ini ditekan ditekan pada bagian mana mennya atau cintanya atau mananya ya misalkan kata cintai kata cintaimu ini saya garis bawah berarti berarti ketika nanti mengucapkan mencintaimu kata cintaimu itu harus ditekan mennya itu biasa cintaimu itu ditekan cintaimu seperti itu kemudian yang lainnya ini sudah tidak ada masalah kemudian dengan sederhana ini berhenti sejenak karena satu lari berarti kita bisa mengambil nafas satu nafas kemudian menyambung seperti ini dengan kata yang tak sempat diucapkan misalkan ini datar semua ya dari sini kita berhenti sejenak ambil nafas kemudian kayu kepada api kayu kepada api ini saya tekan saya ingin memberikan penekanan pada kata ayu kayu dan api kata kayu kayu kepada api ditekan ketika membaca kayu dan api ada penekannya menjadikannya aku karena ini dalam satu baik berarti kita berhenti agak lama kita kasih garis dua seperti ini kemudian kata aku kata aku ini saya ingin intonasi tinggi kita tulis seperti ini berarti kata aku tinggi kemudian ingin ingin saya garis penggal lagi sama cintaimu juga ditekan kemudian saya buat sama ya nadanya dengan isyarat yang tak sempat disampaikan di penggal kemudian awan dan hujan menjadikannya tiada tiada ini saya buat nada rendah berarti saya akan miring ke bawah misalkan menjadikannya abu ini saya rendahkan nah seperti itu gunanya untuk apa kita coret-coret seperti ini ya supaya kita membaca kuisinya bisa lebih memahami ya mana nanti kalau kita berhentinya istilahnya itu kita beri tanda biar tidak istilahnya itu sesuai dengan prediksi kita terkadang kan kalau kita hanya mengangan-angan oh iya nanti saya akan berhenti di aku ingin nanti kata cintaimu saya tekan kemudian saya berhenti lama di kata abu dengan nada intonasi rendah pasti nanti 5 menit lagi sudah kamu sudah hilang lupa makanya gunanya kita mencatat seperti ini membuat coretan seperti ini biar kalian lebih mudah mengingat meskipun nanti 5 menit lagi baca lagi kalian masih ingat seperti itu ya jadi jangan sampai kalian tidak mencatat selanjutnya nah ini kalian latihan ya untuk memahami pada materi ini perhatikan puisi di samping ini saya berikan puisinya Sapardi Joko Damono kenapa karena saya saya kira untuk puisi Sapardi Joko Damono ini puisinya sangat menarik ya dan remaja banget jadi maknanya juga tidak terlalu tinggi jadi mudah untuk kita analisa apa saja yang perlu kita analisis yang pertama ceritakan suasana penyair dalam puisi suasananya itu apa ya kemudian yang kedua jelaskan tema sesuai dalam puisi tersebut temanya apa dan yang ketiga yaitu bagaimana makna yang terdapat pada tiap baik makna kamu cari makna tiap baik maknanya tiap baik kalau temanya ini dalam satu puisi ini satu tema misalkan tema tentang cinta atau tema tentang perjuangan atau apa kalau cerita suasana ini setiap baik juga jadi kamu kuliti tiap baik tiap baik nomor satu dan nomor tiga kalau nomor dua secara keseluruhan oke selanjutnya lembar kerja kedua yaitu kalian akan mendemonstrasikan sebuah puisi silakan dipilih salah satu puisi yang kalian suka ya minimal dalam puisi itu terdapat lima baik selanjutnya bacalah puisi tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan ini tadi yang ada tujuh yang kaitannya dengan vokal intonasi nafas girama rima dan lain sebagainya diiring dengan instrumen yang sesuai kamu tambahkan instrumen ketika untuk editing puisi yang kalian sudah kalian baca kemudian tambahkan dalam video tersebut subtitle atau tulisan sesuai dengan larik puisi yang dibaca jadi kamu ini subtitle nya tiap larik tiap satu kalimat kalau kamu membacanya kalimat kedua berarti lariknya diganti tulisan yang kedua dan seterusnya sampai akhir selanjutnya unggah hasil membaca puisi kalian di akun youtube kalian masing-masing dan sertakan larik puisinya atau puisinya baik baiknya ya pada deskripsi video kalian nanti saya akan simak sesuai dengan deskripsinya sesuai apa tidak seperti itu kemudian di dalam lembar kerja nanti yang kedua itu kamu silakan ditulis ya silakan ditulis lariknya dari awal sampai akhir kemudian buatlah coretan seperti yang saya contohkan tadi nanti peragakan sesuai dengan coretan itu yang akan saya nilai nanti coretan kalian saya sesuaikan dengan video yang sudah kalian peragakan nah itu penilaiannya sesuai atau tidaknya tanda-tanda yang sudah kalian berikan seperti yang saya contohkan selanjutnya silakan dikirim link youtube di lembar kerja jadi di lembar kerja kedua nanti nomor satu adalah kuisinya apa ya ditulis dari awal hingga akhir yang kedua silakan ditulis linknya link youtube kalian masing-masing yang ada video ini oke sekarang untuk teknis pengumpulan tugasnya yang pertama sediakan disediakan lembar kerja siswa satu dan dua bentuk miscrosup word kalian hanya menyalin dan menjawab saja jadi tidak perlu kamu membuat lembar word yang baru tinggal kamu klik word yang sudah saya sampaikan nanti tinggal kamu salin dan jawabannya kamu letakkan di bawahnya selanjutnya terakhir pengumpulannya tanggal 10 April 2020 pukul 9 malam saya perpanjang pengumpulannya karena nanti ada proses editing video videonya tidak usah terlalu lama 3 menit cukup 3 menit sampai 5 menit saja nanti pengumpulan tugasnya silakan dikirimkan ke email saya seperti biasanya dan jangan lupa nanti konfirmasi WA pribadi saya saja kalau kalian sudah mengumpulkan supaya nanti saya cek baiklah anak-anak itu tadi yang saya sampaikan silakan dipahami jika ada yang ditanyakan silakan bertanya melalui WA group saya tunggu dari pukul 7 sampai pukul 1 siang setelah itu saya tidak menerima tanya jawab lagi jadi silakan diperhatikan disimak silakan bertanya jika ada yang ditanyakan itu saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di materi-materi berikutnya selamat menikmati